Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan kita yaitu mengenai kegiatan usoper nah untuk ketemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai desain grafis nah bahwa sebenarnya desain grafis ini adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, sampai ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang akan disampaikan nah sebelumnya pada desain grafis ini sebenarnya ada elemen-elemen dasar yang harus kita bukan kita kuasai jadi yang harus kita tahu gitu untuk kedepannya kita kuasai itu pertama bisa mengenai garis, bentuk, tekstur, ruang, ukuran, dan warna yang dimana nanti akan kita modifikasikan dalam bentuk yang kita inginkan nah disini kita akan belajar mengenai desain grafis bukan mengenai ya kita belajar mengenai desain grafis dengan menggunakan aplikasi penunjang kita menggunakan aplikasi Corel Draw X7 nah bagi teman-teman yang mempunyai Corel Draw X4 Corel Draw terbaru ataupun Corel Draw sudah lama masih bisa digunakan memang masih sama-sama saja nah sebenarnya masih banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk desain grafis salah satunya ada AI Adobe Illustrator ataupun ada photoshop tapi yang sering digunakan dan mungkin memang familiar menggunakan Corel Draw X7 baik disini sebelumnya mohon maaf apabila banyak banyak kata yang keliru atau dalam penyampaiannya kurang baik mohon dimaklumi ya kita masuk yaitu kita belajar dasar-dasar dulu dari Corel Draw X7 teman-teman udah pada download semua kan jadi teman-teman bisa ikuti caranya nah di Corel Draw X7 ini kita ada yang namanya new document nah disini dimana kita akan membuat baru dokumen membuat dokumen baru nah kalau disini ada new prompt template tapi ini jarang digunakan nah kalau open resin ini itu dimana desain yang pernah kita bikin disini ada desain-desain yang pernah kita bikin jadi kita bisa lihat ya kita bikin new document nah apa saja sih sebenarnya yang bisa kita buat dari desain grafi dari kita buat menggunakan Corel Draw ini sebenarnya banyak yang bisa kita buat kita sering lihat di instagram banyak feed-feed yang bagus kemudian kita lihat hasil-desain hasil certificat terus kita juga bisa bikin poster kita bikin figura kaligrafi jadi pokoknya banyak deh salah satunya dari disini nah pertama kita new document dulu kita klik new document kemudian disini akan tampil tab baru dimana pada tab baru ini ada yang namanya name disini kita boleh ganti nama sesuai apa yang kita inginkan misalnya sekarang kita namanya kita namainin belajar Corel Draw nah kemudian disini ada side-nya disini kita bisa custom kita custom berapa ukurannya ukurannya berapa ukurannya kemudian kita mau bikin poster misalnya kita mau bikin poster A4 klik aja A4 nanti ukurannya akan otomatis tapi kalau misalnya kita custom kita boleh misalnya 30x50m soalnya disini akan ada ukurannya ada inch millimeter pixel yard centimeter pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan kita disini kita coba membuat ukuran A4 nah disini ada primary color mode disini ada CMYK dan RGB nah disini kalau misalnya kita menggunakan CMYK berarti disitu kita bisa bukan kita bisa ya jadi kalau kita menggunakan RGB berarti warna yang dikeluarkan warna yang kita lihat merupakan warna digital biasanya ini digunakan apabila kita menggunakan kita akan membuat BDIG atau blog atau website kita menggunakan primary color mode nya yang RGB RGB tapi kalau misalnya kita menggunakan kita ingin memprint atau mencetaknya biar nanti jadi hard file kita menggunakan CMYK karena nanti warnanya tidak berubah berbeda tidak berubah antara pas warna digital dan setelah di print gitu sekarang kita menggunakan CMYK aja disini resolution nya kita pakai 300 kemudian klik ok nah nanti teman-teman bakal ada tab baru kayak gini belajar Corel Draw dan ini sudah disesuaikan ukurannya yang kita mau tadi adalah A4 sebelum diteruskan kita harus tahu dulu apa aja sih yang ada di Corel Draw X7 pada menu-menunya nah disini ada title bar yang ini ya ini title bar kemudian ada menu bar disini bisa di klik seperti di file ini yang sering digunakan ada new open save save as import export disini edit view like out object effect boleh ya nanti dilihat satu-satu kemudian ada toolbar dan shortcard yang ini nah kalau ini yang disini fungsinya untuk memudahkan kita gitu nah disini kan ada new jadi gak usah klik file dulu langsung aja klik ini ini ada open ada save ini buat kembali nanti ini bisa export import jadikan foto bisa langsung disini nah kemudian ada toolbox ini yang sering digunakan nah yang pertama ada pick tool nah ini pick tool pick tool ini untuk memudahkan kita dalam memindahkan objek-objek misalnya kita buat kemudian kita mau geser pakai pick tool kita mau drag dari dokumen pakai pick tool nah kemudian yang kedua ada save tool itu untuk mengedit garis misalnya kita dititik-titik ini kita mau edit kayak gini di titik-titiknya bisa juga menggunakan garis misalnya para garis kita buat garis kayak gini kemudian menggunakan save tool kita akan mengubahnya menjadi bengkok kayak gini yang ketiga ada knife tool knife ada crop jadi tempat buat motong-motong udah tak biasa ya untuk memotong gambar nah kalau yang knife-nya untuk memotong dua objek memotong menjadi dua objek misalnya ini jadi dua bagian nah kalau yang ini ada zoom untuk memperbesar dan memperkecil nah tinggal klik jet kemudian apabila ingin zoom jauh kita bisa klik kanan kalau kita ingin zoom dekat bisa klik kiri begitu kemudian ini ada free hand tool ini ada bisa kita kita bisa membuat garis nah disini juga bisa di ganti ukuran-ukurannya sesuai yang diingankan kita misalnya kita ingin gelap ini lebih tebal kita bisa ganti ini jadi delapan pokoknya yang kita inginkan terus ingin bentuknya apa juga misalnya garis-garis garis putus-putus bisa pakai ini ini ada panahnya oke kita pakai panah nah bisa disesuaikan dengan kebutuhan nah kalau ini dua two point line berarti dua garis bisa bikin dua bikin garis lurus pakai ini jadi langsung kemudian ada pen polyline tiga point card kalau kita mau bikin opal atau gimana jadi tengah-tengahnya bisa melengkung pakai ini nah kalau ini artistik media tool kita bisa kayak kalau misalnya kita membuat karikatur kita membuat kita mengubah wajah menjadi kartun kita bisa menggunakan ini sedalam membuat alisnya nah sama juga bisa kita ganti-ganti dengan modelnya kayak gini bisa disini kita lihat dulu biar kelihatan nah ukurannya juga bisa disesuaikan dengan keinginan disini pasti bisa ya kita membuat segi terus ini ellipse membuat bulat narisi juga bisa disesuaikan kita ingin membuatnya yang bagiannya ada yang hilang kemudian ingin kayak gini gak ada garis disinya bisa nah kalau ini poligon kalau yang poligon ini misalnya kita mau buat segi 3 nah kalau yang ini pengen buat yang segi 8 bisa juga kita mau bikin segi 5 bisa pakai poligon nah ada juga kita bikin bintang langsung spiral kayak gitu di bagian yang poligon setelah yang ini nah jadi di text tool ini kita bisa memberikan tulisan atau kata-kata atau apa yang kita inginkan ada kata-katanya misalnya disini kita membuat misalnya membuat belajar Corel Draw belajar Corel Draw disini bisa kita sesuaikan fontnya yang kita inginkan kita bisa ditebalkan dimiringkan dan digadis bawah gimana cara memberikan warna kita bisa selek dulu seleksi di klik ditekan ditekan nanti jadi gini kan nah kita cari gambarnya disini warnanya ingin warna kuning warna hijau coklat ingin warna hijau ingin warna pink kita warna ini aja di text tool ini juga kita bisa menggunakan yang di drag dulu bukan di drag di select dulu itu akan muncul kayak gini jadi ini misalnya kita mau buat kata-katanya panjang gak perlu panjang juga yang sedikit juga gak apa-apa misalnya belajar corel draw kali ini dengan sistem daring nah disini akan menyesuaikan dengan bentuk yang kita buat kalau ingin panjang juga bisa bisa diperbesar bisa diperkecil pem daring nah disini kalau kita ingin merubah tulisannya kan ini di pinggir left bisa di tengah bisa di kanan disini tempat untuk memindahkan letaknya oke selanjutnya kita pakai drop shadow tool ini buat memberikan bayangan oleh ini saya kesini ya contoh disini ya kita buat bayangan di kita pakai warna dulu deh nah udah ada bayangannya kan kita bisa jelas kalau ini buat menjadi transparan kita ingin transparan yang kita pakai ini si objek yang ini ingin transparan kita pakai warna dulu bentar bentar klik yang transparan itu kalau ingin menjadi transparan ini kemudian bisa juga ingin transparannya itu yang pinggirnya aja kayak gini nah disini juga ada menu-menu lain kita kita ingin transparannya kayak gini nah kita dekatin ini yang klik yang transparan setelnya kemudian kita inginnya transparannya gini kita bisa sama kita bisa nyesuaiin di kiri di kanan yang nah sekarang kita akan mencoba meng-import foto atau gambar dari dokumen ke koreldraw pertama kita cari dulu misalnya kita pakai ini ya kemudian kita klik kita drag ke sini nah ini udah ada nah disini juga kita kalau misalnya mau membesarkan atau memkecilkan sebuah objek biar kita udah menginvol foto contohnya seperti ini fotonya jangan diambil dari sini jangan misalnya inginkan asanya segera gini pingin besar kita caranya gini gini sebenarnya boleh tapi harus menyesuaikan dengan ukurannya tapi lebih enak dan ya lebih pas kita ambilnya dari sudut dari sudut-sudutnya jadi kelihatan rapi nanti pas diperbesar atau diperkecil nah kalau misalnya kita ambilnya dari pinggir misalnya kayaknya gini nanti akan penyok-penyok misalnya logonya gak kayak aslinya nah gitu kemudian disini ada disini juga ada menu text properties kalau gak ada bisa di klik text ini nah kemudian klik text properties text nya nanti akan muncul kayak gini selamat 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 Terima kasih.